Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian Mudah-mudahan baik-baik sosial di rumah dan selalu sehat Kemudian kemarin bagaimana untuk liburannya Mudah-mudahan Selamat liburan kemarin Dan menyenangkan ya Setelah liburan kemudian kita bisa selamat lagi Dan pada hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Sam Tentang pembelajaran ibadah Oke Untuk kali ini Kita akan membahas tentang Makanan dan minuman yang halah dan toib Makanan halah dan toib Tentunya manusia tidak mungkin ya Meninggalkan yang namanya makan Makan ini sangat penting sekali bagi kita Apalagi bagi tepuh ya Kalau kita sehari tidak makan pasti kita akan lemas Nah kemudian kenapa kalau harus yang halah dan toib Tentunya Kita harus mengetahui dulu ya Apa itu halal? Halal itu adalah Ini ya berasal dari kata heal Halal itu berasal dari kata heal Yang artinya Terlepas atau terbebas Terlepas atau terbebas Jadi terbebas atau terlepas dari apa? Ya maksudnya Boleh untuk dilaksanakan Boleh untuk dilakukan Kalau halal itu Kemudian berikutnya Adalah Menurut istilah Halal adalah sesuatu yang terlepas Terbebas Terlepas atau dibolehkan untuk dilakukan Nah berarti kalau semua halal ya Barang-barang yang halal itu Boleh kita Lakukan Misal makanannya boleh kita makan Nah misal barang ya Misal barang apa? Barang itu misalnya Kalau milik orang lain Kita harus minta izin dulu Halal gak ini bisa kita pakai? Kalau halal kalau boleh berarti Termasuk barang yang halal Nah berikutnya Setelah halal Kebalikan dari halal adalah Haram Halal Haram Kalau halal itu dibolehkan Kalau haram itu pasti dilarang ya Maksudnya bagaimana maksudnya Tentang halal-halam tadi itu Nah contohnya seperti ini Misal tadi kalau tentang pribadi kita ya Ketika kita makan makanan yang halal dan haram Itu bagaimana Orang yang memakan makanan yang halal Itu pasti perbuatannya baik Apapun yang keluar darinya itu Pasti bermanfaat bagi orang lain Itu kalau kita makan yang halal Kemudian kalau makan yang haram Bagaimana? Tentunya kebalikannya Pasti orang itu akan selalu berbuat jahat Selalu menyakiti orang lain dan sebagainya Oke Kita lanjut ya Tentang Kalau tadi itu tentang makanan yang halal Pengertian tentang halal Sekarang yang toib Toib itu apa? Toib itu Toib itu artinya baik Berkualitas dan bermanfaat Jadi Toib itu adalah barang-barang yang baik Sesuatu yang bermanfaat Itu adalah toib Kebalikannya toib adalah Kobaith Kobaith itu adalah apa? Jelek, buruk Atau dusta ya Dusta juga bisa Jadi Makanan yang halal dan toib itu adalah apa? Adalah Ini Pengertian makanan yang halal dan toib adalah Semua jenis makanan dan minuman Yang boleh dikonsumsi oleh syariat Islam Dan tidak menimbulkan Mudorot Atau bahaya bagi orang yang Mengkonsumsinya Maksudnya bagaimana? Segala makanan, segala minuman yang dibolehkan dalam syariat Islam Itu boleh kita konsumsi Itu baru pengertian tentang Bahaya itu apa? Halal ya Belum ke toib Kalau toib Tambahannya ini Tidak menimbulkan Mudorot Atau bahaya bagi orang yang Mengkonsumsinya Nah sekarang Pasal bertanya Tentang ini ya Kalau makan sate Sate kambing ya Yang dimaksud ya Sate kambing itu enak enggak? Enak Halal dan haram? Tentunya Halal ya Kalau kita terlalu banyak Makan makanan Tadi itu sate kambing Tadi itu akan menjadi apa? Tubuh kita Mungkin Kita akan bisa menjadi jarak tinggi Kemudian badan kita panas ya Kalau kita terlalu banyak makan Sate Nah kemudian minum misalnya Minum apa lah contohnya? Pokoknya minum air putih itu ya Contohnya ya Air putih itu halal Tapi kalau kita terlalu Kebanyakan vitamin air putih Maka kita akan menjadi kembung Kalau sudah kembung lagi Berarti kita tidak Tidak memakan makanan yang Pauyip lagi Karena apa? Itu mengandung Mendolot atau Bahaya Kalau kita terlalu berlebihan Makanya Kita harus berhati-hati dalam Mengonsumsi makanan dan minuman Jangan sampai berlebihan Meskipun kita itu senang ya Kita senang Kita suka dengan makanan dan minuman itu Tapi jangan sampai berlebihan Kalau kita ingin Ini tadi makanan yang halal dan Laih Kemudian Berikutnya Dasar makanan yang halal dan Laih Berdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Artinya apa? Baik sekalian manusia Makanlah yang halal lagi baik Dari apa yang telah berdapat di bumi Nah meskipun semua cipta naloh yang ada di bumi ini Untuk manusia Dimanfaat untuk manusia Tetapi Kita harus bisa memilih Barang yang halal dan juga barang yang haram Yang toib ataupun yang hobais tadi ya Nah tentunya Kalau kita ingin menjadi orang yang Sehat Orang yang kuat Orang yang ketika itu bisa bermanfaat Bagi orang lain Maka kita harus makan makanan yang halal dan Toib Bukan makanan yang haram Dan hobais tadi Nah pastinya Apa? Yang harus kita perhatikan apa? Kita boleh berlebihan ketika Makan Meskipun kita itu suka dengan makan tersebut Oke? Ini ya tentang dasarnya ya Masih Demikian Untuk pembelajaran Ibadah pada Perteman kali ini Tentang Makan Makanan yang halal dan toib Mudah-mudahan Anda bisa memahami Dan bisa melakukan di tiap harinya ya Jangan sampai lupa Untuk memilih makan makanan yang halal dan toib Agar apa yang keluar dari kita itu Bisa perbuatan yang baik Dan bermanfaat bagi orang lain Oke? Demikian dari pasang Banyak kalian yang mau melahap Desti omodya keratang-keratang Cerdas Kreatif Beraklak Mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!